Halo teman-teman, kembali lagi di 726 Nah, jadi di video kali ini teman-teman Aku akan mereview sebuah atau sesuatu yang sangat menarik ya teman-teman Jadi ini juga sesuai dari request kalian Dan kemarin aku juga tanya Ternyata kalian semua itu banyak yang setuju Jadi hari ini aku akan mereview wisata pulau misterius Siapa yang seneng? Aku juga semangat nih teman-teman Nah, jadi hari ini kita, aku dan Taiga Maksudku aku dan Six ya teman-teman Jadi ini cowoknya namanya Six Nah, jadi hari ini kita akan pergi ke wisata pulau misterius Yeay! Dan aku juga berterima kasih sama kalian yang sudah request Oke, jadi langsung aja kita pergi ke wisatanya ya teman-teman Jadi kita naik mobilnya Biju Mike Biju Mike, kita pinjem mobil ya Oke teman-teman, ayo kita berangkat Oke teman-teman, kita sudah sampai Ayo Six, kita turun Jadi kita sudah sampai teman-teman di depan Wagyu Restoran ya Jadi kemarin aku baru tahu juga Kalau ada pulau misterius teman-teman Jadi aku lihat di channelnya Ani Nurhayani Ternyata di dekat ini Wagyu Restoran ya teman-teman Oke, jadi langsung aja kita ke sini Ayo sini Six Nah, jadi itu teman-teman Bukan sih Ini cuma tempat beli tiketnya ya teman-teman Nah, jadi di sini ada tempat jual tiket Tapi nggak aku tulis sini teman-teman tulisannya Karena propsnya habis Jadi maaf banget Dan di sini ada tukang karcisnya ya teman-teman Oke, jadi kita sambil gandeng si Six yuk Ayo Nah, jadi kalau kalian mau ke pulau misterius itu Kalian lewat ini nih jembatan kayu Nih, jadi Pas kalian lihat di sini tuh Di sini ada kayak begini ya teman-teman Ini kayak gapura gitu Dan ini jembatannya adalah jembatan kaca teman-teman Karena kemarin itu kalian itu pada request jembatan kaca Menuju pulau misterius Nah, jadi ini aku buatin jembatan kaca ya teman-teman Ini dari kaca Di sini juga pagarnya dari kaca nih Wow Aku nggak takut sih lewat sini Karena ini kayak transparan gitu Yaudah kita lari aja yuk Kita sambil olahraga nih Waduh, kok nggak kelihatan-kelihatan ya ini pulaunya Dimana? Wah jauh ya Masih jauh ya teman-teman Wah, udah terlihat tuh Ada jembatannya kelihatan sedikit Wow Ada tulisannya Wisata Pulau Misterius Yuhu Kita udah sampai sih Yeay Kita sudah sampai Nah, jadi teman-teman Kalau di sini aku nggak kasih kaca ya Karena Nanti kalau kaca semua Nanti nggak kelihatan gitu Kalau ada menggokan gini Ada belokan gini Jadi aku kasih kayu aja Dan disitu ada tulisannya Wisata Pulau Misterius Yeay Kita udah sampai Dan teman-teman Di sebelah sini itu Jadi kalau kita sudah sampai Itu Disambut sama orang ini Selamat datang Ya, terima kasih Dan disini juga ada Gapura Teman-teman Tapi disini warnanya Warna hijau ya Kalau yang disana tadi kan Warna pink gitu ya teman-teman Oke, langsung aja Kita review Nah, jadi ini sudah di Pulau Misteriusnya ya Ini Pulau Misterius Aslinya itu Ini kosong ya teman-teman Tapi aku hiasin kayak gini nih Nah, di depannya sini Ada tulisan Wisata Pulau Misterius Disini juga ada cahaya-cahayanya teman-teman Jadi biar kalau malam itu Dia kelihatan gitu Oke Dan pas kalian masuk Itu ada dua cari blossom ya disini Sama ada lampu tumbler juga disitu teman-teman Wah, udah mau sore nih Dan disini cari blossomnya Aku kasih kayak tumpukan rumput gini ya Di sebas itu juga sama Dan disini juga ada paper lantern teman-teman Jadi bagi kalian yang nanya Ini apa sih yang kayak lampu-lampu itu Itu tuh yang Ini teman-teman Paper lantern Yang di bagian garden itu Ini yang baru update itu loh Dan ya ini ada batu-batu disini teman-teman Ini dari sananya sih Aku gak buat ini Nah, disebelah sini itu Ada ini nih Ini kayak tempat ngumpul-ngumpul gitu ya Terus ada ceri blossomnya di tengah gitu Mejanya itu bulat ya Dan disini ada orang-orang ngumpul juga Dan disini ada bunga ceri blossom Disitu juga ada Disini ada ceri blossom Ini dari sananya ya teman-teman Dan ini nih Ini adalah rumah misterius ya Karena ini nih Kecil banget teman-teman Ini gak bisa dimasukin Aku juga gak tau ini rumah apa Dan disini juga ada batu Ini juga dari sananya ya teman-teman Dari pulaunya memang Oke, dan disebelah sini Disebelah sini itu Ada ceri blossom Ada dua Nah, disini ada fishing area Dan ini area memancing Yang teman-teman Jadi kalau kita ke pulau misterius ini Kita juga bisa memancing Ini ada embernya Ada pancingannya teman-teman Ini ceritanya pancingan gitu Tuh, ini ada ember Dan di pinggir-pinggirnya itu Aku kasih pagar gini teman-teman Disini juga ada batu-batu Nih Dan disini Sini juga ada Ini nih ceri blossom juga Oke, langsung aja Kita ke sini ya teman-teman Nah, disini juga ada Kayak lingkaran kayak gini Gak tau namanya apa Kalau di tempatku itu Namanya gapura ya teman-teman Namanya gapura Terus disini ada Ini lampu tumbler juga Warna putih Dan kita masuk Nah, jadi di pas kalian masuk itu Kalian akan ketemu ini Warung bakso Bakso maknyus Teman-teman Kalau di pasar tradisional itu kan Bakso Uwena ya Kalau ini bakso maknyus Oke Mantap Wah, ini rame juga ya disini Banyak banget anak sekolah Kayak lagi itu Lagi pariwisata ya teman-teman Lagi rekreasi Habis lulusan kali ya Padahal kan lagi musim corona Tapi kok Yaudah lah Dan disini ada Tukang baksonya Teman-teman Nih, kalian bisa lihat Itu ada mangkok Ada Baksonya juga Ada kuah bakso Kuah mantap-mantap Oke Sengaja kita kesini Nah disini itu Ada ini nih Ini ada toilet ya teman-teman Kalau gak ada toilet Nanti kita buang airnya Dimana teman-teman Masa kita buang air sembarangan Kan gak boleh Jadi kita harus sediakan Toilet Ini yang warna biru itu Toilet cowok ya teman-teman Dan yang pintunya warna pink ini Toilet cewek Jadi dalamnya itu Cuma ada toilet Sama tisu toilet gitu Kualem Sama ini Tong sampah Dan di depannya sini Ada tempat cuci tangan Jadi kita emang harus Cuci tangan ya teman-teman Nah Terus di sebelah sini Itu ada Area bermain anak Oke Jadi Disini itu Juga menyediakan Fasilitas untuk Anak-anak Disini ada Mbak Karin Dia lagi jual Permen kapas Teman-teman Kitanya ini Permen kapas gitu ya Gantung-gantung itu Dan disini ada Teddy Bear Teddy Bear yang lagi Joget-joget Nah Disini juga ada Balon teman-teman Ini aku terinspirasi Dari channel Lita Lito Jadi kalian bisa Lihat Dia juga buat Rumah balon Teman-teman Keren pokoknya Dia juga buat Tutorial Cara membuat Balon kayak gini Teman-teman Kalian bisa cek Channelnya ya Lita Lito Namanya Nah terus disini Ada Mio Nah disini Mio lagi duduk Di atas Bak pasir ya Teman-teman Dan disini ada Bendera warna merah Nah terus disini Ada rumah-rumahan Ini aku buatnya Kayak begini aja Teman-teman Aku buat rumah-rumahannya Itu warna-warni gitu Nah pas kalian Melaik itu Ada silo Silonya warna Biru Dan disini Juga ada Yuta nih Yuta-yuta Mio nih Dan Yuto nih Dan disini Ada perosotan Jadi kita Tutorial sini Tapi kita Nggak bisa Merosot ya Teman-teman Jadi aku kasih Ini kayak Silinder gini nih Di bawahnya Dan Di sebelah sini Ada tempat duduk Ini ceritanya Orang tua Yang lagi nungguin Anaknya gitu Mainan Bisa duduk-duduk Disini Gitu teman-teman Dan disini Aku kasih Pohon ya Disitu ada Cherry blossom juga Terus Disini juga ada Outside light Dan ini Aku pakai Itu ya Tori Ya tori Aku pakai tori Terus kuwarnain Jadi warna biru gitu Teman-teman Oke Jadi langsung aja Kita ke sebelah sini Nah disini Ada lampu-lampu Gitu Ini Dari paper lantern Juga ya Teman-teman Tapi Aku Jadikan Materialnya itu Jadi metalik Gitu Dan disini ada Sosis bakar Ini jual sosis bakar Ada penjualnya juga Nah Disini Ada orang Jualan Jagung bakar Ya Jagung bakar Di sebelah situ Ada Boba Taiti Siapa yang suka Boba Ayo Ngaku Aku suka Boba juga Teman-teman Dan disini ada Kentang spiral Kalian pasti tau kan Kentang spiral Yang Kentang goreng Yang kayak Melungkar-melungkar Gitu Ya pokoknya Begitu terus Dikasih sunduk Itu teman-teman Nah terus Kalau yang disebelah sini Itu kan Kayak kuliner Gitu ya teman-teman Nah Kalau yang disebelah sini Itu tempat Ngumpul-ngumpul Gini Tempat santai Dan ini ada Pohon Ceriblasem Ada Karpet Tatami juga Teman-teman Nih Aku kasih Tiga Spot Kayak gitu Itu disebelah sana Sama Disitu Dan disebelah sini Ada Spot foto Teman-teman Nah ini Kalau sunset ini Bagus banget tuh Kalian bisa lihat kan Langitnya sudah warna Kayak warna pink gitu ya Teman-teman Disini ada Orang yang lagi Foto ceritanya Dan disini ada Heartlight Ada dua Disini juga ada Illumi Ampul Illumi Yang bentuknya Love gini ya Teman-teman Dan disini Aku kasih sofa gitu Jadi Bisa foto Sambil berdiri Ataupun Foto sambil duduk Gitu teman-teman Wah Ini keren banget Ini kayak Sudah kayak tempat Wisata beneran Wah Kalau Emang ada Di dunia nyata sih Udah Kudatangi kali ya Sekarang kita Keliling yuk Oke teman-teman Karena sudah sore Jadi mungkin Segini aja Review Wisata Pulau Misterius Dan juga Jembatan kaca Menuju Pulau Misterius Semoga kalian suka Teman-teman Dan mungkin Nanti Aku juga Bakal buat Liburan Ke Pulau Misterius Sama Six ya teman-teman Jadi Kalau kalian setuju Comment di bawah ya Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Thanks for watching And see you later Bye 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 bye